Assalamualaikum teman-teman jumpa lagi di youtube new samsia hai apa kabar teman-teman semoga kalian yang nonton video ini selalu ya dan selalu semangat amin nah teman-teman hari ini aku mau bikin kolok atau bisa disebut dengan dongsoy bahasa kantoniknya ini semua bantuan udah aku siapin ya dari gula merah, buji mutiara dan juga artis utamanya yaitu namkwa atau labu kuning nah pertama-tama ini aku siapin dulu wadah untuk merebus air ini aku makan cuma 3 bikin 3 porsi ya aku kakek sama nenek aja sebenarnya ini aku pertama kali makan namkwa sebenarnya dulu-dulu sih pernah makan cuman aku kurang begitu suka ini pertama kali aku bikin kolok namkwanya dan ini aku kasih tambahan sedikit santan ini sisaan kapan hari ini aku taruh di pressure buat tambahan biar tambah gurih nah setelah airnya mendidih ya teman-teman ini aku mau masukin biji mutiaranya ini aku perebusan selama 5 menit 5 dikali 10 maksudnya 5 di 30 ya teman-teman aku rebus 5 menit kemudian aku matiin 30 menit bahkan aku lebih aku ditinggal mager aku ditinggal ke kamar ke kamar dulu ya dan setelah itu aku adukan dulu ini biji mutiaranya 5 menit kemudian aku tutup ya selama selama 30 menit lebih ini hasilnya juga bagus ya teman-teman soalnya kalau kita direbus terus-terusan ini bakal kolok juga si kompor gasnya nah setelah aku diamin beberapa sekitar 1 jam atau setengah jam lebih ya ini hasilnya ini hasilnya juga udah setengah matang dan aku mau rebus lagi selama 5 menit dan kemudian aku juga diamkan lagi selama beberapa sekitar setengah jam lebih ya teman-teman nanti juga hasilnya lebih bagus lagi oke lanjut nah ini aku mau potong 6 kuahnya aku mau potong kecil-kecil ini sebenarnya ini 6 kuah ini gak seperti ubi yang bulat itu ini malah dia lebih parah lagi ini walaupun dia teksturnya keras dipotongnya tapi ini kalau direbus dia lembek banget dan cepat hancur jadi ini aku mau potong sedikit besar ya tapi aku perebusan ini cuma sebentar doang setelah rada biak rada udah matang aku angkat biasanya ini sih kadang orang direbusnya sampai hancur kayak seperti bubur gitu tapi ini aku mau rebus sebentar aja kemudian aku aku angkatkan ini aku potong ya sedang aja lah gak begitu besar gak begitu kecil jadi ini aku bikin kolak ini bikin dongsoi ini semuanya terpisah ya dari biji mutiara dan juga 6 kuahnya atau labu kuningnya jadi ntar kuahnya itu di jadi sendirian gitu jadi pisahkan oke next ya teman-teman setelah aku potong semuanya potong seperti ini lanjut ini aku mau angkat bucung mutiaranya soalnya ini aku udah diamkan kurang lebih selama 30 menit ini hasilnya udah bagus bangetnya jadi selain kita merebusnya 5 menit juga menghemat gas ya teman-teman ini hasilnya bagus banget dan perfect banget seperti yang dikatakan tadi ini aku mau dipisahkan semuanya dari 6 kuah dari 6 kuah sama biji mutiara nya jadi kita seperti kayak dipisah-pisah gitu tapi buat teman-teman ya boleh aja sih kita jadi satu aja takutnya kalau jadi satu itu cepat matang banget ini antara 6 kuah dan biji mutiara itu dia kalau udah matang itu jadi kayak semacam membengkah gitu besar banget carinya oke next setelah itu aku ingin mau rebus kuahnya ini aku semuanya gak dikasih apa-apa ya teman-teman cuma dikasih cuma dikasih apa namanya air, gula, sama sedikit santan aja oke next setelah airnya mendidih ini aku mau mulai merebus si 6 kuahnya ini 6 kuahnya ini walaupun keras dia seperti ubi ya jadi cepat banget ini aku pisahin dulu antara biji mutiara dan juga 6 kuahnya ini aku rebus sebentar aja kemudian ntar aku angkat selamat menikmati Oke lanjut ya teman-teman ini aku kasih sedikit gula aja gak terlalu manis ya Terlalu manis juga gak enak Sebenernya si nenek dia duluan manis banget Tapi kalau aku bikin yang sedang-sedang aja ya Jadi buat mereka tuh ya sedang lah Kalau aku sedang di si nenek kakek sedang Tapi dia lebih dimudian senang banget manis Tapi kalau aku yang bikin dia tuh cepatnya cocok juga Dan setelah namkanya matang atau labu kuningnya matang Ini aku angkatnya dipisahkan Ini soalnya kan aku udah dikasih gula Jadi antara si namka sama gula itu duluan namka matangnya Soalnya kan aku ngasih ngerebusnya juga duluan namka Emang ini bener-bener cepat rapuh banget Jadi aku dipisahkan jadi satu Dan aku setelah itu gulanya aku rebus sendiri dengan si santannya Ini gulanya belum hancur Jadi nunggu sebentar mendidih Nunggu hancur dulu Dan setelah itu aku kasih sedikit sisaan santan ya Biar agak gurih Sebenernya kalau banyak banget juga gak enak Ini aku kasih sedikit aja Kadang si dongso ini juga diongong Kadang gak dikasih santan Ini menurut aku aja ya Aku selera aku aja Jadi aku kasih sedikit Sebenernya mereka juga si nenek kakek itu doyan-doyan aja Oke next setelah dikira-kira sudah matang Dan ini air kuahnya udah aku rebus Ini aku mau cicipin dulu Kira-kira dikira-kira ya Kalau kurang gula Aku kasih gula dan Misalnya kebanyakan Ntar aku kasih sedikit air lagi Oke Lanjut setelah ini kuahnya udah aku cicipin Sedang gak begitu maris Dan gak begitu Gak begitu Maksudnya sedang-sedang aja Ini aku jadi satu aja Teman-teman soalnya Ini kan air rebusan kuahnya Udah aku matiin kompornya Dan udah matang Jadi aku jadi satu aja Dan untuk biji mutiara Aku pisahkan aja ya Soalnya kalau misalkan jadi satu Jadi takutnya semakin ngembang Semakin besar Jadi mendingan Mendingan aku di plating terakhir Aku jadiin Maksudnya aku jadiin Dipisahkan aja jadi satu Nah Setelah itu aku mau siapin dulu Ini Betulan udah sekitar jam Tiga ya Ini aku kasih buat mereka Ini kayak Kayak semacam hamca gitu ya Sembilan Sore hari Biasanya kan mereka Kalau habis bangun tidur Sore kan Lapar Aku juga kadang lapar ini Jadi aku mau siapin dulu Buat mereka Kadang Mereka juga nyemilnya roti Kadang apa sih Kayak jajan-jajanan Biskuit gitu Tapi kali ini aku bikin dong Biar mereka seneng Biar gak bosan Makan roti-roti terus Dan ini aku mau siapin Dua manguk Kalau aku ntar dipisahin aja Sendiri ya teman-teman Sampai jumpa di video Oke teman-teman Ini aku udah selesai Udah aku siapin Ini mau aku kasih ke nenek Sama kakek Mereka juga udah kakeknya Udah mau nungguin Mereka juga tau Ini aku bikin kolak Dan ini mau aku kasih Ke mereka Ke mereka Baiklah terima kasih teman-teman Yang udah nonton Dari awal sampai akhir See you next video Bye-bye